selama ini grab dimanja syahrini kepergok takut diamuk reino bara gegara hal sepilih gimana sih dapur berita artis terkini hi guys semoga kabar anda baik-baik saja selamat datang kembali di channel duster infotainment terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini belum lama ini penyanyi syahrini terlihat ketakutan kalau suaminya marah padahal selama ini syahrini selalu dimanja oleh suaminya reino bara namun syahrini ternyata ketakutan diamuk reino bara cuma gara-gara hal sepilih sosok syahrini tak pernah sepi dari pemberitaan kehidupan penyanyi satu ini selalu menarik apalagi sejak menikah dengan reino bara bagaimana tidak kini syahrini bisa semakin hidup enak hal tersebut terlihat jelas dari mewahnya kehidupan syahrini bahkan syahrini juga dihujani fasilitas mewah oleh reino dalam beberapa momen yang syahrini bagikan reino pun juga sering terlihat memanjakan sang istri maka dari itu banyak orang yang iri dengan kehidupan sang inces kini dibalik itu semua malah ada yang bikin kaget syahrini malah kepergok takut kena amuk sang suami karena hal mengejutkan ini syahrini kepergok takut kena amuk reino banyak pemberian sang suami yang kerap digunakan oleh inces salah satunya adalah kalung berlian mewah yang dikenakan syahrini dalam suatu acara televisi namun sayangnya kalung tersebut rusak tepat sebelum inces naik ke atas panggung gara-gara salah satu teman sesama artis dalam video tersebut juga syahrini mengungkapkan bahwa dirinya harus segera menggunakan kalung berlian tersebut sebelum merusak dalam video tersebut syahrini ditemani oleh ivan gunawan tampak asik mengobrol di ruang ganti inces ivan lalu tertarik pada sebuah kotak kuning besar yang ternyata merupakan kotak perhiasan dalam kotak kuning itu tersimpanlah harta syahrini harta tersebut ialah kalung mewah bertatakan berlian melihat kalung mega itu igun langsung kaget oh my god oh my god katanya berulang kali seperti dikutip dari channel youtube shopee indonesia syahrini pun menjelaskan bahwa kalung itu akan ia gunakan saat menyanyi ini kalung mau dipakai nanti kata inces igun memuji kalung itu namun syahrini sendiri menyebut bahwa kalung itu dibelikan oleh sang suami yakni reino barak mau dipakai ya ini kalung mewah banget kata igun bagus ya gak tau lupa ini dibeliin suami ujar syahrini lagi namun saat diangkat rupanya tanpa sengaja igun memutar berlian di kalung tersebut ya ya ces keputern ces berliannya keputern ces ujar igun panik inces pun ikutan panik dan ia bertanya balik ke igun adik inces pun datang dan ikut membenarkan kalung tersebut ya ivan gimana sih ivan ii rani gimana sih mau dipakai kata syahrini dengan suara manjanya igun mengatakan bahwa ia hanya memegang kalung itu aku gak tau cuma megang doang kata igun membela diri syahrini kembali manja dan ia mengatakan bahwa sang suami bisa marah karena sedang menonton acaranya lagi nonton loh suami ntar marah katanya lagi sayangnya acara harus segera dilanjutkan igun pun minta maaf atas keributan di backstage itu dan ia meninggalkan syahrini dalam kondisi bingung akibatnya inces pun memanggil-manggil igun karena kalungnya terbalik ivan ini gimana ii ivan aku mau nyanyi habis ini eh ini gimana ii kok begitu sih kata syahrini bukan reino barat sosok ini yang buat syahrini bak prinses dan hidup makmur kini malah dilupakan saya mengerti kehidupan syahrini masih terus menjadi sorotan meski kini sudah tak lagi aktif di dunia hiburan belakangan ini hubungan syahrini dengan pria bule yang disebut ayah angkatnya kembali jadi perbincangan Lauren sang ayah angkat melunggah beberapa curhatannya mengenai hubungan dengan syahrini di masa lalu pria belanda itu menceritakan kronologi awal pertemuannya dengan syahrini dalam unggahnya terlihat potret syahrini bersama Laurence saat sedang menikmati liburan di luar negeri bahkan tahun lalu Laurence pernah mengucapkan selamat ulang tahun sambil mengunggah foto syahrini yang tengah berpose di taman bunga tulip selamat ulang tahun prinses syahrini ku semoga awal memberikan apa yang kamu harapkan selalu di hatiku untuk waktu yang bagus dan buruk tulis Laurence dikenal memiliki hubungan dekat keberadaan Laurence jadi pertanyaan saat syahrini menikah dengan Rehino Barak minggu depan saya akan mengangkat sudut kendurung sehubungan dengan putri syahrini semuanya benar-benar jujur dan bagaimana saya mengalaminya mulai dari akhiri saya sudah bisa mengatakan bahwa syahrini selalu baik kepada saya seperti layaknya seorang anak perempuan kata Laurence saya akan melakukan itu untuk mencoba mengakhiri gosip dan keributan tentang syahrini dan saya sendiri sambungnya pertama kali saya bertemu putri syahrini adalah di Rotterdam pada akhir 2016 saya melewati sebuah hotel mewah dan melihat dua wanita berdiri di sana mereka ternyata berasal dari Indonesia dan membawa banyak barang bawaan ujarnya saya pikir mereka sedang merunggu seseorang tetapi ternyata mereka sudah check-in di hotel di Wilhelmine Gate tetapi tidak ada yang bersedia untuk membantu mereka dengan barang bawaan lanjutnya tentu saja mereka senang dengan bantuan saya dan ketika saya pergi saya mendapat tiga ciuman di pipi saya dari syahrini dan ita sesuai dengan kebiasaan Belanda yang baik kata Laurence yungkap Laurence syahrini pernah dipertemukan dengan putri kandungnya dan berlibur bersama di sisi lain Laurence menceritakan jika dirinya tak tahu kabar pernikahan syahrini lantaran tak ada undangan sebagai papangkat saya tidak diberitahu tentang pernikahan yang dimaksudkan dan karena itu tidak diundang untuk menghadiri pernikahan ujarnya kata Laurence kemudian menjelaskan mengenai hubungannya yang renggang dengan syahrini wanita yang akrabi sapa inces itu tiba-tiba saja marah pada Laurence saya menerima ini saya mengerti dan menerima bahwa syahrini sekarang memiliki kehidupan baru yang berbeda dimana dia tidak membutuhkan ayah angkat saya berharap syahrini hidup bahagia dan panjang umur bungkasnya